Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Pada saat ini, cerita dalam serial One Piece sedang berfokus di negeri para samurai, yaitu Wano Kuni Ark Wano Kuni sendiri digadang-gadang akan menjadi ark yang paling seru sampai sejauh ini, yang artinya tingkat keseruannya akan mengalahkan Ark Marineford Hal tersebut sangat memungkinkan, karena dalam Ark Wano Kuni akan terjadi perang besar di Onigashima Dalam perang besar yang sebentar lagi akan terjadi ini, sudah dipastikan ada dua Yonko yang akan terlibat, yaitu Big Mom dan Kaido Selain mereka berdua, ada juga sumber dari segala macam masalah, atau bisa dibilang otak dari kekacauan yang melanda Wano Kuni, yaitu Kurozumi Orochi Kaido memimpin bajak laut hewan buas, yang mana anggota-anggota bajak laut tersebut telah menetap di Wano Kuni Dari segi kuantitas, Kaido memiliki banyak pasukan yang siap berperang kapan saja Dan dari segi kualitas, Kaido memiliki beberapa anak buah yang sangat kuat Seperti All Star, atau biasa disebut Komandan Bencana Monster yang masih misterius yang bernama Numbers Dan Flying Six Headliner Selain Kaido, Kurozumi Orochi pun memiliki pasukannya sendiri, yang ikut serta ke Onigashima Orochi mungkin tidak akan terlalu berguna dalam pertarungan, tapi para anak buahnya bisa saja sangat merepotkan Dan kita juga tidak boleh lupa, Big Mom yang sedang berada di Onigashima, besar kemungkinan akan menghubungi anak-anaknya yang sedang berada di Wano Kuni Yaitu Smoothie, Perospero, Daifuku, dan lain-lain Di pihak lain, ada Akazaya yang dimimpin oleh Kinemon Mereka akan dibantu oleh banyak Yakuza dan Samurai yang mendukung keluarga Kozuki Kinemon dan kawan-kawan juga beraliansi dengan bajak lau, seperti Luffy dan Lau Dalam manga chapter 974, mereka pun menambah sekutu, yaitu Kid, yang juga punya niatan untuk mengalahkan Kaido Ada juga Sukuming yang menjadi salah satu sekutu tangguh, untuk membantu Kinemon dan kawan-kawan pada perang nanti Dengan melibatkan banyak orang kuat, wajar saja apabila perang di Onigashima akan menjadi sangat seru Namun, sepertinya akan ada juga orang-orang dari luar Wano Kuni yang datang untuk melibatkan diri dalam perang tersebut Sehingga cerita menjadi semakin menarik Pada video kali ini, admin akan membahas tentang Angkatan Laut akan mengirimkan senjata terbaru ciptaan Dr. Vegapunk, yaitu SSG Dan juga akan ada kedatangan dua legenda yang akan ikut serta dalam perang Wano Kuni Sejak manga chapter 907 terbit, banyak pembaca yang berharap Angkatan Laut akan datang ke Wano Kuni Hal tersebut karena Angkatan Laut berhasil menyadar percakapan via Denden Musi antara Kaido dan Big Mom Dari percakapan itu, terungkap bahwa Big Mom akan pergi ke Wano Kuni untuk mencari Luffy Karena sebelumnya Luffy telah mengacau di tempat kediaman Big Mom, yaitu Wall Cake Island Banyak Angkatan Laut yang terlihat panik saat tahu Big Mom akan datang ke tempat di mana Kaido berada Sepertinya muncul kekhawatiran di pihak Angkatan Laut Karena meski Kaido dan Big Mom bermusuhan, tapi tetap saja ada potensi mereka akan bekerja sama Hal tersebut bisa menjadi sangat buruk bagi dunia, karena baik Kaido dan Big Mom sama-sama memiliki kekuatan yang besar Setelah mengetahui kedua Yonko tersebut akan segera bertemu, Kizaru langsung bertanya kepada Akainu Apakah dirinya harus pergi ke Wano Kuni? Akainu pun menjawab jangan dulu, dan menyuruh Kizaru untuk menahan diri Untuk pergi ke tempat di mana dua Yonko akan bertemu, bukan perkara sembarangan Ditambah lagi, Wano Kuni memiliki para samurai yang kekuatannya masih sangat misterius Walaupun Akainu tahu bahwa Kizaru sangat kuat, tapi untuk pergi ke sana dibutuhkan pertimbangan dan persiapan yang sangat matang Lalu, dalam manga chapter 954, akhirnya Kaido dan Big Mom resmi beraliansi setelah sebelumnya saling serang satu sama lain Informasi aliansi mereka kemudian bocor ke pihak angkatan laut dalam manga chapter 956 melalui X-Drey X-Drey ternyata berperan sebagai mata-mata di Wano Kuni, dan dia tergabung dalam pasukan khusus rahasia SWORD Kabar aliansi Kaido dan Big Mom disampaikan X-Drey kepada Kobi, lewat Denden Mushi Dan sepertinya Kobi langsung memberitahukan informasi ini ke markas angkatan laut, menggunakan Denden Mushi Dalam manga chapter 957, banyak sekali anggota angkatan laut yang kaget saat mengetahui Kaido dan Big Mom telah beraliansi Namun, Akainu tiba-tiba datang ke tempat Sengoku untuk menyampaikan bahwa angkatan laut tidak akan ikut campur dalam urusan Wano Kuni Menurut admin, ada dua alasan mendasar mengapa Akainu memilih keputusan seperti itu Yang pertama, Wano Kuni merupakan negeri yang tertutup dan tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia Maka, walaupun dua Yonko beraliansi di sana, angkatan laut tidak memiliki kewajiban untuk datang ke sana Yang kedua, angkatan laut sedang sangat sibuk mengurusi berbagai hal Banyak personil angkatan laut sedang menjaga keamanan para raja setelah referi berakhir Angkatan laut pun mengurus suatu insiden yang berhubungan dengan Alabasta Yang mana Garp berkata bahwa angkatan laut sedang mencoba mengatasinya Selain itu, pasti banyak anggota angkatan laut yang sedang memperketat keamanan di Marijois Karena pasokan revolusi telah berani muncul di sana saat referi sedang berlangsung Ditambah lagi, para angkatan laut juga sedang sibuk karena mereka sedang memburu para matan anggota Shichibukai Jika dipikir baik-baik, Akainu memutuskan untuk membiarkan Wanokuni merupakan keputusan yang cukup bijak Mengingat kondisi angkatan laut saat ini sedang tidak stabil Namun, pada bagian akhir manga chapter 957 Sengoku mengingatkan Akainu tentang Kozuki Oden yang disukai oleh Roger, Shirohege, dan Shanks Sengoku pun berkata bahwa peristiwa Wanokuni sepertinya akan memicu kekacauan besar Dan semua yang terjadi bukan kebetulan semata Mungkin Sengoku secara halus sedang meyakinkan Akainu bahwa segala kejadian di Wanokuni adalah hal yang sangat penting Menurut admin, Sengoku akan berhasil memujuk Akainu dengan caranya sendiri Agar Akainu mau melibatkan angkatan laut dalam perang Wanokuni Bagaimanapun juga, saat ini Akainu merupakan fleet admiral, jadi dialah yang memiliki wawena Sepertinya, Sengoku juga menyadari bahwa terdapat rahasia besar di Wanokuni Tentu kita tahu rahasia besar itu berhubungan dengan pembuatan poneglyph Serta alasan misterius Wanokuni menutup diri pada masa lalu Mungkin, Sengoku yang menyadari misteri di Wanokuni akan sangat penasaran sampai dia sendiri akan pergi ke sana Jadi, saat Akainu sudah berubah pikiran dan mengirim pasukan ke Wanokuni Sengoku juga akan menjadi salah satu yang ikut Tak hanya Sengoku, besar kemungkinan Garp juga akan ikut ke sana Urusan Garp soal pengawalan Raja Neptun telah selesai Sehingga terakhir diperlihatkan, dia sedang dalam perjalanan meninggalkan pulau manusia ikan Garp dulu pernah memberantas bajak laut roks bersama Roger Maka saat Kaido dan Big Mom yang merupakan mantan anggota bajak laut roks pekerja sama kembali Garp pasti akan ikut turun tangan untuk melawan mereka Selain itu, beberapa waktu yang lalu juga Seng sempat mendatangi Gorosei untuk memperingatkan mereka tentang seorang bajak laut Ada kemungkinan bajak laut yang dia maksud adalah bajak laut roks Sepertinya, aliansi dari Kaido dan Big Mom ini akan memicu kebangkitan bajak laut roks Sehingga para sisa anggota bajak laut roks yang telah terpisah itu akan berkumpul menuju ke Wanokuni Atau bisa saja ada plot twist yang cukup mengejutkan Ternyata, pemimpin dari bajak laut roks yaitu Rox Dizebek muncul di Wanokuni Pada saat Sengoku menceritakan tentang pertarungan Garp dan Roger melawan bajak laut roks Disitu Sengoku berkata bahwa Rox Dizebek menghilang bersama pulau God Valley Dia tidak berkata bahwa Rox Dizebek mati atau ditangkap Yang berarti, ada kemungkinan dia masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat Setelah mendengar berita bahwa Kaido dan Big Mom membentuk aliansi Dia pun akan keluar dari tempat persembunyiannya lalu bergabung dengan Kaido dan Big Mom Sehingga bajak laut roks pun akan benar-benar bangkit Ini pun akan semakin membuat Garp semangat untuk pergi ke Wanokuni Dengan adanya dua legenda angkatan laut yaitu Sengoku dan Garp Maka kekuatan tempur milik angkatan laut menjadi sangat besar Mereka berdua memang tidak mudah lagi Tapi kekuatan dari dua orang tua ini tidak bisa diremehkan Selain Sengoku, Garp, dan Kizaru Besar kemungkinan angkatan laut juga akan membawa unit SSG ke Wanokuni SSG merupakan penuhan terbaru ciptaan Dr. Vegapunk Dan Fujitora pernah berkata bahwa SSG dapat menggantikan peran Shichibukai Yang berarti, unit tersebut memiliki kekuatan yang besar Wanokuni akan menjadi tempat yang tepat untuk menguji kehebatan SSG Karena disana terdapat lawan-lawan yang kuat Unit SSG yang masih misterius itu bisa ditempatkan di garis depan Saat angkatan laut mulai melibatkan diri dalam perang nanti Karena pasukan yang dimiliki oleh Kaido berjumlah 30 ribu SSG ini bisa memangkas sebagian dari pasukan Kaido itu Dengan adanya angkatan laut yang membawa personil hebat Seperti Garp, Sengoku, Kizaru dan unit SSG Maka perang Wanokuni ini akan semakin seru Ini akan menjadi perang 3 kubu Yaitu kubu Luffy berserta aliansi Kubu aliansi Kaido dan Big Mom Dan kubu angkatan laut Disini pun akan menjadi kedua kalinya Garp dan Luffy bertemu dalam sebuah perang besar Saat di perang Marineford Garp mau tidak mau harus menjadi musuh Luffy Karena itu merupakan perang 2 kubu Yaitu bajak laut Shirohege melawan angkatan laut Jadi Garp disitu harus berhadapan dengan cucunya sendiri Walaupun pada akhirnya Garp mengalah dan membiarkan dirinya dipukul oleh Luffy Nah sedangkan perang Wanokuni ini akan menjadi perang 3 kubu Jadi bisa saja Garp dan Luffy akan bekerjasama Untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom Nah itu tadi teori admin tentang Angkatan laut akan mengirimkan unit SSG Dan berkumpulnya 2 legenda dalam perang Wanokuni Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun Shambles Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya